Pemirsa seperti tahun lalu, umat Islam di seluruh dunia akan kembali merayakan bulan suci Ramadan di bawah pembatasan tertentu karena pandemi COVID-19. Ramadan yang biasanya akan mempertemukan orang-orang di masjid akan dilaksanakan di rumah-rumah tahun ini. Masyarakat diimbau untuk menghindari pertemuan massal dan sholat perjamaah untuk membendung penyebaran virus COVID-19. Meski demikian, persiapan dilakukan di banyak negara untuk menyambut bulan puasa. Pekerjaan pembersihan dilakukan di masjid-masjid di mana orang-orang percaya diminta untuk mematuhi langkah-langkah virus corona. Toko-toko dan bazar juga dipenuhi pelanggan yang membeli makanan untuk bulan puasa. Rekaman menunjukkan penduduk setempat di Kabul, Islamabad, dan Gaza saat mereka mencari makanan yang terjangkau untuk seluruh keluarga. Salah satunya, Farouk Hasim Ammar, mengeluhkan harga yang tinggi. Dia satu-satunya warga Palestina di jalur Gaza yang mempersiapkan Ramadan di bawah bayang-bayang kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh blokada Israel dan pandemi virus corona. Terlepas dari semua kesulitan ini, orang-orang Palestina ingin pergi ke pasar untuk berbelanja persiapan bulan suci. Dia meminta negara-negara muslim untuk memberikan bantuan kepada rakyat Gaza. Rakyat Afghanistan yang baru-baru ini menjadi agenda dunia dengan negosiasi perdamaian memulai persiapan Ramadan dengan harapan perdamaian akan segera datang ke negara itu. Meskipun kekerasan meningkat, warga Afghanistan berbondong-bondong ke pasar lingkungan dan berbelanja di bulan Ramadan. Dari Afghanistan dan Palestina, kontributor Nusantara TV melaporkan.